Biografi terlengkap Permaisuri Raja Zarit Sofia dari Johor Ibrahim Ismail lahir pada 22 November 1958 dari pasangan Sultan Iskandar dan istri pertamanya, Josephine Ruby Trevorrow. Ketika menikahi Sultan, ibunya mengambil nama Hajah Kalsum binti Abdullah pada tahun 1956. Ibrahim memiliki tiga saudara seibu, yakni Kamariah Iskandariah, Zabedah Iskandariah, dan Azizah Iskandariah Maimunah yang menjadi Raja Permaisuri Agung Malaysia saat ini. Putra mahkota Ibrahim Ismail diproklamasikan sebagai Sultan Johor ke-25 dan Sultan Johor Modern ke-5 ketika ayahnya Sultan Iskandar diumumkan meninggal pada 22 Januari 2010. Namun, butuh lima tahun sampai penobatannya sebagai Sultan Johor resmi diselenggarakan pada 23 Maret 2015. Selama pemerintahannya, Sultan Ibrahim telah mengeluarkan beberapa dekret kepada negara sampai saat ini. Pertama, Sultan mengambil kebijakan mengganti akhir pekan umum dari Sabtu Minggu ke Jumat Sabtu untuk memungkinkan umat Islam Johor menghadiri sholat Jumat. Sultan Ibrahim juga mengeluarkan SK pelarangan VAPE di Johor yang efektif 1 Januari 2016. Sebagai seorang penggila motor, Sultan Ibrahim adalah penggagas event Tahunan Wisata Motor yakni Kembara Mahkota Johor. Meski diberi tunjangan bulanan sebesar Rp27.000 Malaysia, Sultan Ibrahim telah melakukan beberapa urusan bisnis, terutama di bidang investasi. Sultan Johor menjadi pemegang saham terbesar kedua Melaka Gateway, dan ia kerap berkontribusi dalam kegiatan amal. Ketika terjadi gempadasyat di Turki dan Syriah pada Februari lalu, Sultan Ibrahim menyumbangkan uang sebesar Rp4,3 juta Malaysia atau setara Rp1 juta Amerika Serikat untuk korban yang terdampak. Sultan Ibrahim menikahi Raja Zarit Sofiyah yang merupakan anggota keluarga Kerajaan Perak, di mana saat itu Permaisuri masih menjadi mahasiswa Summerville College. Permaisuri berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi non-pemerintah dan universitas, serta menulis kolom berkala untuk surat kabar. Bagaimanakah pertemuan putra mahkota dan mahasiswa Zarit Sofiyah? Dan kontribusi apa saja yang telah dilakukan oleh Permaisuri? Berikut adalah biografi lengkap Permaisuri Raja Zarit Sofiyah dari Johor. Raja Zarit Sofiyah lahir di Istana Raja Muda pada 14 Agustus 1959. Ia adalah anak ketiga Sultan Idris Syah II dari Perak dan Raja Perempuan Muzwin binti Raja Arif Syah. Jika dilihat dari Silsilah, Raja Zarit Sofiyah merupakan sepupu kedua dari Sultan Azlan Syah dari Perak. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Datin Hadijah dan kemudian Sekolah Raja Perempuan Kelsum di Kuala Kangsar. Zarit Sofiyah belajar di Somerville College, Oxford dan memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam studi Cina, kemudian gelar Master of Arts pada tahun 1986. Zarit Sofiyah adalah pendukung kuat untuk meningkatkan penggunaan bahasa Inggris di Malaysia. Selain bahasa Melayu dan Inggris, ia berbicara bahasa Mandarin Cina, Italia, dan Perancis. Zarit Sofiyah telah menulis beberapa buku anak-anak, termasuk Putri Gunung Ledang, serta menulis untuk kolom Mind Matters The Start. Zarit Sofiyah berusia 18 tahun ketika bertemu Queen Elizabeth II di sebuah resepsi di Istana Buckingham pada tahun 1978. Saat itu, ia baru saja mengikuti ujian Oxbridge dan diterima di sebuah kampus. Dalam pernyataannya, Zarit Sofiyah mengungkapkan sebagai berikut, Datuk Abdullah Ali yang merupakan komisaris tinggi Malaysia saat itu, memutuskan pergi ke Inggris dan mengundang saya untuk Komisi Tinggi Negara Persemakmuran. Saya sangat sadar jika saya adalah salah satu dari banyak orang yang ada di sana. Saya sangat kagum dan merasa paling gugup ketika Ratu dan Duke of Edinburgh berjalan menuju kelompok kecil Malaysia kami, tetapi pada saat yang sama, saya merasa semuanya tidak nyata. 22 September 1982, Raja Zarit Sofiyah yang berusia 23 tahun menikah dengan Tunku Mahkota Johor Ibrahim Ismail yang berusia 24 tahun. Ibrahim Ismail diproklamasikan sebagai Sultan Johor ke-25 setelah kematian ayahnya pada Januari 2010. Pada hari penobatannya, Zarit Sofiyah dianugerahi gelar Permaisuri Johor untuk pertama kalinya. Hal ini dikarenakan semua istri pertama Sultan sebelumnya bergelar Sultanah Johor dan bukannya Permaisuri. Pasangan itu memiliki enam anak, yakni Tuanku Mahkota Johor Ismail Idris, Tunku Tun Aminah seorang desainer kosmetik, Tunku Idris Temenggung Johor, Tunku Abdul Jalin Laksamana Johor, Tunku Abdul Rahman Pangeran Johor, serta Tunku Abu Bakar Putra Johor. Zarit Sofiyah mendukung berbagai organisasi amal dan non-pemerintah. Ia juga dikenal karena empati dan kemurahan hatinya terhadap mereka yang kurang beruntung. Zarit Sofiyah merenungkan nasib mahasiswa Malaysia di luar negeri akibat ringgit yang terus jatuh dalam wawancara eksklusif New Sunday Times Agustus 2015 lalu. Permaisuri Zarit Sofiyah yang berada di Inggris untuk berlibur, menyatakan jika ia memposting keprihatinannya di laman Facebook resmi sebagai berikut. Sejak 21 Agustus, 1 ringgit Malaysia hanya bernilai 0,24 dolar Amerika Serikat dan 0,15 sponsor link. Membuat saya berpikir tentang siswa Malaysia yang belajar di sini atau di Amerika Serikat dan bagaimana mereka bertahan sejak ringgit turun. Berapa banyak yang mereka miliki sebagai cadangan untuk membeli makan setelah mereka membayar sewa dan biaya transportasi harian mereka atau berapa yang bisa dikirim orang tua atau keluarga mereka? Saya di sini di Inggris untuk berlibur. Tetapi saya beruntung karena saya mampu membeli kemewahan di sini. Kepada warga Malaysia yang tinggal atau belajar di Inggris, tolong beritahu saya bagaimana saya bisa membantu. Apakah ada lembaga yang membantu siswa yang membutuhkan bantuan keuangan? Sejak pertama kali postingan itu diunggah, Permaisuri telah mengumpulkan lebih dari 20 ribu likes, 800 komentar, dan dibagikan oleh ribuan orang. Permaisuri kemudian mengunggah lagi sebagai berikut, Saya menangis ketika membaca komentar mereka, dan saya mencoba untuk menjawabnya. Depresiasi mata uang seharusnya tidak dibiarkan mempengaruhi studi mereka, karena mahasiswa ini adalah calon pemimpin masa depan kita. Saya perlu berbicara dengan wakil rektor, penasehat Universitas Teknologi Malaysia, serta wakil yayasan saya sendiri, Zarit Sofia Foundation, yang didirikan di Amerika Serikat. Saya tidak yakin kapan uang itu dicairkan pada siswa, tetapi begitu saya pulang, saya akan mengadakan pertemuan, serta menyarankan crowdfunding. Hal lain yang dapat saya lakukan adalah menulis surat pada semua perusahaan besar, serta melihat tanggapan mereka untuk membantu. Permaisuri adalah rektor Universitas Teknologi Malaysia, sekaligus pelindung kerajaan Universitas Oxford Malaysia. 16 November 2010 di Kuala Lumpur, Permaisuri menyampaikan pidato dalam konferensi tentang suara damai, hati nurani, dan nalar, dengan mengungkapkan sebagai berikut. Menggambarkan penggunaan pendatang untuk non-bumi putra adalah menyakitkan dan tidak baik. Kita harus melakukan lebih banyak diskusi untuk mengatasi jurang antaretnis dan komunitas keagamaan. Daripada menyederhanakan, serta menghindar dari isu sensitif, kita harus melawan retorika destruktif dengan dialog yang konstruktif. Sangat memalukan ketika individu yang tampaknya berpendidikan dan dewasa, menggunakan istilah pendatang atau menyarankan sesama orang Malaysia untuk kembali ke tempat asalnya. Permaisuri secara eksplisit juga menggambarkan latar belakang leluhurnya sendiri sebagai percampuran antara orang Tionghoa Sumatera dan peranakan. Ia berkata jika sangat penting untuk mengenali keragaman masyarakat Malaysia yang dihasilkan oleh perkawinan, komunikasi antar ras dan antaragama selama berabad-abad. Pidato Raja Zarit Sofya jauh lebih banyak dari apa yang diberitakan di surat kabar, di mana hal itu juga mencakup pengalaman dan pemikiran pribadinya tentang agama, pentingnya umat Islam belajar budaya dan warisannya. Raja Zarit Sofya juga pelindung asosiasi anak-anak Johor, serta Malaysian English Language Teaching Association. Untuk menyikapi kasus kematian akibat kekerasan pada anak di bawah umur, di Batu Pahat Desember 2022 lalu, Permaisuri mengungkapkan kesedihannya, serta mengatakan jika undang-undang anak perlu diperkuat, agar dapat diambil tindakan yang lebih proaktif dan agresif. Sebagai seorang ibu dan juga seorang nenek, saya tidak menyerukan tetapi menghimbau kepada seluruh warga Malaysia untuk lebih peka dan peduli terhadap keselamatan anak-anak. Terdapat pepatah yang menyatakan jika dibutuhkan sebuah desa untuk membesarkan seorang anak. Anak-anak mengharapkan dan membutuhkan kita sebagai anggota masyarakat untuk menjaga mereka tetap aman. Jangan bertindak acuh-ta'acuh sampai ada kekerasan berkepanjangan dan menyebabkan kehilangan nyawa. Kita semua memiliki peran penting dalam masyarakat dan tanggung jawab kita sangatlah besar. Permaisuri juga aktif dalam yayasan yang dinamai menurut namanya, yakni Yayasan Raja Zarit Sofia Negeri Johor. Diluncurkan pada 28 November 2012, di Kampus Universiti Teknologi Malaysia, yayasan bertujuan untuk menghasilkan dana berbagai program pendidikan. Yayasan ini didirikan setelah Sultan dan Permaisuri setuju dengan usulan Universiti Teknologi Malaysia, sejalan dengan Royal Johor Institution dalam mengembangkan ajaran Islam. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.